Cerita Keberadaan Jalur Kereta Api di Ujung Genteng Sukabumi Keberadaan jalur kereta api yang mengangkut produk olahan pertanian di zaman Belanda menjadi cerita turun-temurun masyarakat di daerah Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Di daerah itu, tak sedikit juga bangunan-bangunan yang terkait dengan aktivitas kereta api kala itu. Keberadaan jalur kereta api kecil itu seperti berdasarkan peta tahun 1934 yang diperoleh dari Soeka Boemi Heritages, tampak jalur kereta api menuju dermaga Oejoententeng, Ujung Genteng. Ini merupakan jalur kereta api kecil Lori Tramway, Smallspoor, yang disebut Decauville, sesuai nama produsennya. Perusahaan yang didirikan Paul Decauville itu mensuplai keperluan transportasi berjenis kereta api kecil di beberapa tempat di Jawa dan Sumatera. Termasuk pabrik gula dan perkebunan tebu serta perkebunan singkong, kelapa, dan karet di ujung genteng dan sebagian produsen garam. Produk Decauville sudah dilirik sejak 1881, terutama untuk pembangunan rel di Pamanukan dan Ciasemlanden sepanjang 30 km. Diproyeksikan, ini akan juga digunakan di Cirebon, Belitung, Bangka, dan wilayah lainnya yang berkontur rata. Tahun 1906, di mana sudah direncanakan jalur kereta api Bandung, Ciletuh dengan 30 pemberhentian, termasuk di Cikasso dan Citespong. Tetapi, tak kunjung berjalan. Pembangunan jalan juga tersendak. Hingga 1924, jalur Ciracap, ujung genteng masih belum dibangun secara layak. Sementara jalur Ciracap, Palabuhan Ratu baru dibangun pasca selesainya pembangunan jembatan Gantung Cimandiri, Bagbagan, yang juga sempat terbengkalai karena banjir. Keberadaan pelabuhan di ujung genteng pun tidak lepas dari jasa Charles Edgar Duperon, Edu, sastrawan dan penulis Hindia Belanda, yang mencari lahan perkebunan di sana. Pada Agustus 1914, kapal besar De Carpentier dilabuhkan di ujung genteng, meski tidak bisa lama karena belum ada infrastruktur dermaga. Kemudian sejak Januari 1925, perusahaan perkebunan sekitar mulai mempergunakan pelabuhan bisnis untuk sebagian pengiriman komoditi. Pemerintah lalu mengambil alih pengelolaan pelabuhan ini dan memutuskan, sejak 1 Januari 1926, pelabuhan Oejo & Tenteng tidak lagi dianggap milik pelabuhan industri. Budidaya Singkong pada saat itu diinisiasi Cultural Society, striker, yang bekerja sama dengan pengusaha Amerika Serikat. Perusahaan ini banyak mempekerjakan orang luar, diantaranya pekerja dari Jawa Tengah dan sebagian dari sekitar Sukabumi Utara, Cibadak, dan Bogor. Penanganan sangat serius dilakukan oleh Tuan Fervoren dengan merancang dermaga yang bisa menampung kapal besar yang juga digunakan oleh perkebunan Tipar dan Cikaso, Franco-Nederlanden. Selain itu, peralatan pertanian dan peralatan konstruksi yang cukup canggih. Bangunan pabrik, mes karyawan yang lengkap, dan banyak ahli dari Amerika pun didatangkan. Keberadaan pelabuhan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan rel lori, tram de Chauville untuk mengangkut komoditas dari perusahaan Citespong, Cikaso, dan Tipar. Keberadaan kereta lori atau tramway de Chauville tidak berbeda dengan kebutuhan kereta lori di perusahaan gula di Jawa. Ini sangat membantu mengingat kondisi jalan darat di sana sangat buruk, bahkan terisolir dengan ibu kota Sukabumi di utara. Terima kasih telah menonton!